Intro Hai, Sudirman People Apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu baik-baik saja Di video Youtube kali ini Gue punya hal spesial buat kalian semua Kira-kira ada yang tau Siapa narasumber dan kita bakal ngobrolin apa aja Ini dia narasumber kita Untuk episode kali ini Check this out Oke, ini dia bintang tamu kita hari ini Bang, apa kabar bang? Alhamdulillah bang Alhamdulillah baik Waduh, udah lama gak liat bang Ferry Akhirnya kita bisa ngobrol bareng cuy Sama bang Ferry Gimana bang Sriwijay FC? Sriwijay FC Doain aja Insya Allah tahun ini balik lagi Tahun ini, amin Ya Allah Mudah-mudahan ini Rindu banget sama Liga 1 bang Oke, oke, oke Bang Ferry Kalau kita boleh tau Mungkin temen-temen juga yang ada di rumah Juga pengen tau Sejarah abang itu pertama kali itu Emang langsung masuk persijatim Atau dulu merantau atau gimana bang? Pertama kali bang? Pertama kali sih enggak sih ya Pertama kali karena saya di Persipal Palu Nah itu cuma Ya dari kampung aja sebenarnya Tarkam lah bang ya dulu ya Akhirnya dilihat dari Setelahnya Terbaik lah di Palu Yaitu namanya Persipal Palu Oh Ya awal karirnya saya disitu Terus ikut prapon Akhirnya saya diri sama Persijatim Persijatim Dari Persipal Palu abang Tahun berapa mulai di Persipal Palu waktu itu? Persipal Palu itu Kalau gak salah ya 2003 2002-2003 ya Kalau gak salah 2001-an lah 2002 kalau gak salah 2002 Persijatim waktu itu awal-awal ngebentuk berarti bang ya Awal-awal ngebangun Si Palu Palu itu sudah lama sih ya Istilahnya sama sih Cuman saat itu itu Apa ya Sama lah kayak klub Sriwijaya FC ini Kalau Persijatim dulu bang Awal-awal ngebentuk 2000 Saya masuk Persijatim itu tahun 2004 2004? Ya Itu sudah ada Persijatim? Sudah ada Persijatim Dan berkarir di Persijatim Pas berakhir kompetisi Persijatim dijual Ke Palembang Palembang ya Terbentuklah Sriwijaya FC Berarti dari Persijatim abang 2004 ya Itu sekitar 2-3 tahunan di Persijatim Setahun lah Setahun lah abang ya Kemudian baru itu namanya Sriwijaya FC Kalau di Sriwijaya FC sendiri bang Awalin karir gimana tuh dulu tuh ceritanya tuh Awalnya sih pada saat dijual ke Palembang Banyak temen-temen yang alumni Persijatim Ngajak ke klub lain Kita kesini Tapi salah satu pendiri dari Persijatim Dia menekankan pada saya Bahwa saya jangan keluar kemana-mana Tetaplah di Persijatim Dan berganti nama Sriwijaya FC Ya kalau emang inget bang Ferry Itu inget sama Sriwijaya FC Udah Sriwijaya FC aja udah Karena dulu kan Double winner bang Iya kan Kemudian juga Sederet Apa namanya Prestasi yang luar biasa Kira-kira kenangan paling manis Yang abang inget waktu di Sriwijaya FC apa bang Ya Kenangan paling manis sih Awalnya sih pada tahun 2005 Sebenarnya 2005 itu Sriwijaya FC ini hampir Degradasi Ya itu rasanya kayak juara saat itu Lolos dari degradasi Lolos dari degradasi Itu rasa juara Kayak juara bang ya Iya bener-bener Tahun 2005 Setelah itu baru Sriwijaya FC Punya prestasi melejit bang ya Ya Melejitnya pada saat tahun 2006 Eh 2007 Kita juara di situ Juara Liga Juara Copa Dan juara Liga Dan juara Piala Indonesia juga Wah iya Berturut-turut itu bang Dan orang kalau Ngeliat Sriwijaya FC itu Identik banget sama Veri Rotin Sulu udah Keepernya Veri Rotin Sulu Pasti itu Dulu Ingat zaman Gue dulu Pas lu berkarir itu bang Gue ingat banget Zaman gue SMP bang Iya SMP itu Cewek-cewek SMP Ngingidolain Veri Rotin Sulu Cuy Gila Ada something problem gak Defensin sama banyak cewek Dulu Iya pak Ya gimana ya Itu resiko ya Resiko jadi orang tampan ya Ya karena Berkat mereka juga Saya juga seperti ini Kalau tanpa mereka juga Ya mungkin saya gak seperti ini juga Bang Kalau ngomongin dulu kan Gue yakin banget Karir lu gak Gak langsung kayak gini Kayak sekarang bang Ya Pernah gak punya istilahnya Apa ya Momen yang disitu Bakal selalu diingat Mungkin dari sarung tangannya Yang udah Lusuh Atau gimana bang Ya sebenernya ada cerita ya Cerita dulu ya Ya sarung tangannya itu Saking Apa ya Sarung tangannya itu lateknya udah habis gitu Lateknya udah habis Udah gak layak pake gitu Terus Jadi timbul lah inisiatif Ditempel lah pake Kanebo Kanebo Yang buat ngelap motor Betul sekali Terus Setelah itu Ya dibuat Ya dibuat Terus dijahit Terus ditempel di glovenya itu Tapi ya Tapi Air selalu stand by Di samping saya Air? Kenapa air? Ya karena Kalau kering Kalau kering Dia gak bagus Dia selalu basah Gak lengket ya Jadi harus Setiap main Dikasih air Bagi air lagi Biar basah terus Kalau sepatu bang Biasanya kan pemain bola Itu identiknya Kalau goalkeeper Sarung tangan sama sepatu Kalau sepatu pernah gak? Sepatu itu pernah ya Sampai dilem-lem mungkin Sering Sering? Ya dulu sering Lem harus dilem Lepas lemnya dijahit Dijahit? Ya Disol Cuma itu Kayaknya jadi Apa ya bang ya Cerita hidup sendiri bang ya Gitu ya Ternyata bang Ferry Rotin Sulu Pernang lem Ibon Sepatunya coy Maksudnya dilem Gitu gitu ya Oke Sekarang berkarir Akhirnya di 2014 bang ya Lo terakhir kali Di Mbela Sriwijaya itu 2000 berapa bang? 2000 ya 2013-2014 Setelah itu Setelah itu Mutusin untuk keluar Persebaya Persebaya Itu pun hanya satu musim Setelah itu saya pensiun Pensiunnya kenapa tuh bang? Karena Cedera Abang kan dulu masih muda bang Kalau sama Firman Utina Bahkan masih Senioran Firman ya? Iya seniornya Kenapa tuh bang? Bisa cerita bang? Ini Cedera atau apa ini? Iya kenapa? Mutusin untuk Pensiun dulu Jadi Saya cedera itu Di tahun 2013 Ya Cedera di tahun 2013 Dan saya operasi Di kaki sebelah kiri Oh ini? Iya Kaki sebelah kiri Dan Pada saat saya di Persebaya Saya kena lagi Di sebelah kanan Dan saat itu saya Sebelah kiri Kena sebelah kanan Sebelah kiri Sudah ditempel Sebelah kanan yang kena Sebelah kanan kena lagi Nasib Nasib Jadi setelah itu Mutusin buat Pensiun akhirnya bang ya Oke Setelah pensiun Berkarir sebagai pelatih Pelatih Pernah ngambil lisensi Lisensi apa aja tuh bang? Saya sudah ngambil C Terus ngambil level 1 Kemarin Sebenarnya tahun lalu Saya ngambil B Tapi Benturan sama Semifinal Dan Lapan besar Dan semifinal Sriwijaya saat itu Akhirnya Saya mutusin Gak ikut saat itu Gak ikut saat itu ya Akhirnya dipanggil lagi Ini benturan lagi Ini benturan Sengan Kompetisi Kompetisi lagi Waduh Tapi insya Allah Akhir kompetisi Saya ikut Oke oke Mudah-mudahan bang Untuk lisensinya Bisa tercapai Terus juga di Sriwijaya FC Sekarang sudah Kurang lebih berapa tahun bang? Dua tahun ini Dua tahun ini ya bang ya Gimana bang Kira-kira perkembangan Sriwijaya FC Apalagi ini ada pemain baru ya Betu kan Masuk nih Gimana nih peluangnya Kayaknya pecinta sepak bola Sumatera Selatan Sudah sangat rindu Masuk Liga 1 lagi bang Amin 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 Gimana nih bang Kira-kira peluangnya Sebenarnya Tahun lalu Kita hampir saja lolos ya Tahun lalu hampir Belum rejeki ya Insya Allah Saya berharap Mohon doa dan dukungannya Pada seluruh Masyarakat di Sumatera Selatan Khususnya pencipta Sriwijaya FC Doain Sriwijaya FC Tahun ini insya Allah Optimis kita Liga 1 Amin Mudah-mudahan Liga 1 bang ya Bang Ini juga gue pengen tau nih Dari seorang goalkeeper Ferry Rotin Sulu Legenda Sriwijaya FC Kemudian juga legenda Timnas Indonesia Kira-kira Alat tempur itu kan Sarung tangan tuh pasti kan Oh itu pasti Sarung tangan seperti apa Yang menurut Ferry Rotin Sulu Itu sudah memenuhi kriteria Sebagai seorang goalkeeper tuh bang Yang menjelas Sarung tangannya itu adalah Cocok di tangan ya Cocok di tangan Tidak perlu mahal juga Yang penting kita nyaman Dan latexnya itu bagus Ada contohnya gak kira-kira disini Ada gak sarung tangan cuy coba li cuy Oh ada 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 Hai Niga Jasmin yang punya toko Lo kasih Yang mana kira-kira bang Kalau sarung tangan itu ya Yang jelas yang pertama adalah Latexnya aja Latex Tidak perlu Depannya Yang penting perlu latex Yang penting nyaman di tangan Pas ya Ya seperti itu Jadi guys latex itu disini guys Ini latex namanya nih Ya Oke setelah itu bang Ya abis itu di dalamnya seperti apa Kalau pas di jari-jari itu enak Pasti kita lebih percaya diri Oke Kita pakai Ortus bang ya Ortus Ortus egg Ortus egg Iya benar Karena Ini juga Bang Ferry Rotin Sulu ini Sebagai brand ambasador Ortus Dipilih Jadi brand ambasador Ortus udah sekitar Lumayan lama juga lah bang ya Ya Hampir 3 bulan ini Hampir 3 bulanan ini Jadi Produk Ortus yang menurut Bang Ferry cocok bang Untuk sebagai seorang goalkeeper Yang mana nih Kira-kira yang ini Saya akan review dulu Sekitar ya Iya review Ortus latexnya Sangat juga bagus ya Ya dan Di pergelangan tangan Cocok Di jari-jari Cocok Yang jelas buat saya Ortus ini adalah produk Cocok yang gak kalah Bersaing juga sama Merk lain Merk luar lah ya bang ya Yang jelas Ortus The best lah The best Karena Bang Ferry Brand ambasador Jadi harus the best Ortus memang The best Enggak juga Memang keren sih bang Secara Secara kualitas Ortus bagus Secara kualitas dari latex Dari Dalamnya juga bang ya Merk baru nih bang Merk baru Merk baru Cuma dia punya Istilahnya punya kualitas Yang emang Bagus juga bang ya Iya betul sekali Oke Kalau dari Warna mungkin bang Ya Kalau warna Secara keseluruhan Beberapa warna ya Saya lihat Bagus semua ya Jelas kalau saya pribadi Saya tidak melihat warna Melihatnya nyaman Nyaman aja di tangan Hati nya bagus Oh gitu Jadi Jadi kuncinya cuy Untuk menahlukan hari Hati Ferry Rotin Sulu Adalah nyaman Nah Itu gak perlu Gak perlu rupo Nak belaka-belaka Nyaman intinya Oke Kalau kita pakai Bang Ada ini gak bang Ada istilahnya Problem gak Untuk sarung tangan Yang kira-kira keren Itu gimana Kalau dipakai itu Apa langsung ngepas Atau gimana bang Coba kita pakai dulu Bang ya Iya boleh Oke Kalau ini kayaknya Dari pergelangan tangannya Gimana gitu bang Biasanya kan Abang yang lebih paham nih bang Kalau saya pakai sarung tangan Mas Setahun sekali bang Itu juga buat Buat ngilangin karat di rumah cuy Pakai sarung tangan Oke Kayak gini bang ya Yes Itu biasanya kenceng Harus kenceng gak disini bang Kenceng sih gak terlalu Gak terlalu ya Ini kan dibuat seperti ini Kan hanya untuk menahan Engkel tangan Biasanya seorang goalkeeper itu Sebelum dia pakai sarung tangan Dia selalu mau pakai Engkel lebih dulu Oh Ada engkel Tujuannya biar gak Cedera ya Biar gak cedera Oke 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 Yang kedua Lagi kita pasang Ini kan gripnya ngikutin Jari ya Iya Asal enak diginiin aja Nyaman Bagus Itu udah Udah bagus Biasanya kan keeper tuh gini bang ya Gitu gak ada Ada gak Ada serius Apa namanya bang Kalau tinju kayak gini Tinju Tinju ya Dan satu lagi Bukan UFC cuy ini cuy Dan satu lagi Glove Ortos Juga dia mengeluarkan Ada yang pakai tulang Pakai tulang ya Dan ini yang pakai finger Ini ada tulangnya Ya itu menjaga Tulang ya Apa Jari-jari Biar gak Cedera Tapi Buat seorang goalkeeper Kadang-kadang Ada yang nyaman pakai tulang Ada yang Enggak Enggak pakai tulang Kalau bang Ferry Saya kebanyakan dari dulu Enggak suka pakai tulang Enggak suka pakai tulang Pernah ada cerita gak Tangannya cedera Wah Sering itu Kalau saya buka Ini kalau saya buka Kenapa Kenangan manis Saya patah Hah Patah bang Patah Kenapa itu bang Kena bolak Atau gimana Iya Ya karena Seorang goalkeeper itu Memang harus 100% Ketika dia masuk ke lapangan Ya harus 100% Demain Mau risikonya dia cedera Mau apa itu sudah Risiko lah bang Risiko pekerjaan lah ya bang Oke oke Kalau saya buka ini Pasti semua kaget Pernah ya bang Ada bang Ada Boleh gak mereka tahu Gak usah lah bang ya Gak usah Gak usah Kelan-kelan aja Gak apa-apa bang Bercanda dong gue bang Oke oke Dan ini jari saya pernah patah Oh Jari kelinjing Waktu membela Sriwijay FC ini Yes Bukan tim lain tapi kan Bukan Ini patah ini Ini kenangan Sriwijay FC cuy Itu dioperasi gak Atau gak bang Enggak Enggak ya Enggak dioperasi Karena Selalu benturan Selama latihan juga Selalu nepis Pasti ujung-ujunya juga Pasti Kena lagi ya bang Jadi kita balik ke sarung tangan tadi bang Jadi kalau menurut bang Ferry Sarung tangan ini Sudah memenuhi kriteria Sebagai seorang Penjaga gawang Liga 1 kah Atau gimana Oh iyalah Jelas bang ya Jelas lah Dengan semua Kualitas yang dimiliki Ortus Itu kayaknya udah Kalau saya rasa sih ya Semua keeper-keeper Liga 1 Saya yakin Pasti milih Ortus Tuh cuy Liga 1 aja pake Ortus Tarkam masa gak pake Ortus Harus pake bang ya Harus pake Karena emang latexnya juga Gue yang awam cuy Jujur aja gue awam dengan sarung tangan Itu ngerasa nyaman Karena ini apa bang ya Kayak kuat gitu loh bang Ada trik khusus gak sih bang Untuk melihat sarung tangan itu Bagus atau enggak Kalau seorang keeper Latexnya gimana tuh Ya biasa Ya kebanyakan sih ya Kita dari apa namanya Di raba aja ya Oh di raba Enak tuh di raba Kalau lebih penasaran lagi Ditaruh di rambut Di rambut bang Yes Kenapa tuh kalau di rambut Kalau dia keset Berarti itu sarung tangan bagus Emang Kalau yang keset-keset tuh emang bagus cuy Jadi Kalau dia keset bagus bang ya Bagus Kalau dia licin gak bagus Bagus tapi harus dicuci dulu Oh dicuci dulu biar keset Kalau untuk perawatan sendiri bang Untuk sarung tangan Seorang goalkeeper tuh Ada perawatan khusus gak Biasa dicuci apa pake Gak boleh sepun merk ya Pake Apa deterjen kah atau gimana Perawatan aja simple aja sih sebenarnya Cukup dengan sikat gigi Sikat gigi bang Yes Karena sikat gigi lembut Lembut ya Terus di Kita gosok aja Kalau bisa pake sabun Sedikit aja sebenarnya Sabun mandi atau sabun Sebenarnya sih glove ini ada sabun khusus Ada khusus dia Ada sabun khusus dia Untuk menjaga kekuatan karetnya mungkin Latexnya ya Tapi saya kebanyakan Kebanyakan pake air Air sama sampo Enggak Banyakan air aja Air aja Disikat aja pelan-pelan Disikat 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 Oke Kita udah selesai review Sarung tangan Orthus 8 Jadi jangan lupa Kalau kalian pengen beli Datang ke Sudirman Sport Oke Kita ke pertanyaan selanjutnya bang Bang Ferry Gue punya pertanyaan Buat bang Ferry Jawab bang ya Boleh Oke Swimin di Harja Atau Benny dulu Benny dulu Benny dulu Kenapa bang Karena seorang Benny dulu Apa ya Dia pelatih Apa ya Punya kenangan sendiri sama Benny Yes Sebenernya sih pelatih dua-dua ini Semuanya bagus ya Cuma kenapa saya memilih Benny dulu Karena Apa ya Penekanannya itu lebih Apa ya Penekanannya dalam seolah latihan itu Lebih dapat bang ya Keras juga Benny dulu Keras Kan berarti Swimin di Harja tidak bagus Bagus juga Cuma menurut bang Ferry Untuk beliau adalah Benny dulu Seperti itu bang Oke Sriwijaya persebaya Sriwijaya dong Kenapa Sriwijaya Kenapa Sriwijaya Karena saya besar di Sriwijaya Besar di Sriwijaya Double winner di Sriwijaya cuy Fansnya cewek juga di Sriwijaya semua ya Oke 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 Udah banyak Udah berapa banyak bang Fans bang Ferry di Sriwijaya ini Yang cewek Banyak ya Banyak ya Karena emang Emang bener ya Tahun 2010 2011 Siapa yang gak tau Sama Ferry Rotin Sulu Apalagi di Palembang Itu rata-rata cewek-cewek tau cuy Sama Ferry Rotin Sulu Jadi kalo ajakin foto Pasti Ferry Rotin Sulu duluan Daripada sejarahan kerangar Belum Ferry dulu Yang ngasih ajakin foto Iya bener Oke bang Fahri Usaini atau Indra Safri Wah dua-duanya pelatih bagus nih Dua-duanya pelatih bagus nih Salah satu kira-kira Lebih condong Karena saya Lebih mengenal Bukan tidak mengenal Indra Safri ya Karena saya lebih Pernah dilatih sama beliau Jadi saya pilih Fahri Usaini Fahri Usaini Kalo dilatih sama Fahri Usaini Pernah juga Pernah sih Pernah ya? Iya pernah Dulu pernah ya? Iya pernah Oke cuma Indra Safri ya? Iya Abang pilihnya Indra Safri ya? Fahri Usaini Eh Fahri Usaini Sorry Fahri Usaini Apa bang kira-kira Kelebihan dari Fahri Usaini Yang mungkin Orang-orang awam di luar sana Gak tau Secara kualitas pelatih dua ini Semuanya bagus Ya Secara kualitas pelatih ini bagus Masing-masing punya Kelebihan masing-masing Yang jelas Saya tidak bisa memandingkan Menceritakan Yang jelas Kedua pelatih ini sangat Bagus ya Tapi kalau kita lihat dari Fahri Usaini Dia juga seorang mantan Pemain nasional Jadi dia lebih tahu Karakter Pemain Indonesia Oke Kita next question Budi Sudarsono Atau Boasalosa Ini dua-duanya bagus Dua-duanya bagus Emang bagus Ada di pilih yang bagus Yang mana nih kira-kira nih? Kalau Budi Sudarsono Dia senior Kalau Boasalosa Itu lettingan saya Oh lettingan abang ya? Boasalosa ya Boas juga bagus Budi Sudarsono juga bagus Secara kualitas Dua-duanya bagus Bagus ya Untuk penyerang lokal Indonesia Bang ya Karena menurut gue juga Kayaknya susah nyari tipikal Budi Sudarsono Dan juga Boasalosa Era abang masuk timnas dulu Kira-kira pernah main Dengan mereka berdua Tidak gimana? Pernah Pernah bang ya Pernah di timnas Pernah di klub Waktu piala Asia Yang ada Yang hadepin Bahrain bang Itu sebelum Abang belum berkarir di timnas Sudah? Sudah itu bang? Dua-duanya pernah Satu di timnas Pernah-pernah gabung sama-sama Budi sama Boasalosa Saat itu Waktu itu zaman Ivan Kolev Ivan Kolev waktu itu ya Piala Asia Lawan Bahrain Di stadion Kelora Bung Karno bang ya Marcus Horison Atau Jendri Pitoy Dua-duanya bagus lagi Salah satu Pesaing terberat nih Saya pernah juga sama Marcus Dan saya juga pernah sama Jendri Pitoy Oh iya bang Iya Dua-duanya juga di piala Asia Sama Jadi waktu itu Bersaingnya di piala Asia Bang ya Iya persennya Ya kita Kalau namanya di timnas itu ya Bersaing secara Secara sehat lah bang ya Iya bener Tergantung pelatih Siapa yang diturunin sama bang Oke Siapa yang dipercayakan Oke Kayaknya untuk pertanyaannya Cukup dari gue bang Selanjutnya kita bakal lihat Question box dari para netizen Sudirman Sport yang Udah gabung Di Instagram Sudirman Sport Gue bakal lihat Kira-kira ada pertanyaan apa nih Untuk bang Fairy Rotin Sulu Udah ada yang masuk ya cuy ya Sudah ya Oke 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 Kita lihat dulu bang Oke kita lanjut Untuk pertanyaannya pertama Dari Punit288Sing Hai Bang Punit Pertanyaannya Kenapa Bang Fairy Mili Ortus 8 Wow Kenapa itu bang Mili Ortus Produk Ortus ini baru ya Ya kenapa saya memilih dia Karena Awalnya Sebenarnya Dari tahun lalu Saya selalu memperhatikan Produk Ortus Wah sepatunya keren Keren banget Sepatu bolanya mantap Kaosnya keren Kaosnya keren Sepatu jalannya mantap Kira-kira Ortus mau gak ya Kontrak saya gitu ya Iya 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 Benar benar Lihat terus Dan rezekinya di tahun ini Gayung bersambut akhirnya Akhirnya di Tandatangan kontrak Betul sekali Bersama dengan Ortus Karena emang Banyak sekali Detail-detail Dari Ortus 8 Yang menurut Bang Fairy Keren ya Sebelum dikontrak Kita sudah pelajari Lebih dulu Oh iya Kita tahu dulu Ortusnya seperti ini Sarun tangannya seperti ini Sepatu bolanya seperti ini Jersinya seperti ini Dan sepatu jalannya Sepatu futsalnya Seperti ini Oke oke Ini abang pakai Semuanya Ortus Bang ya Yes Ini cuy Mulai dari sepatu Coba lu lihat Sepatu Bang Fairy Ini Ortus juga Kos kakinya Ortus Celana Ortus Kemudian Kaosnya juga Ortus Oke semuanya Ortus Karena emang keren Kaos yang kita pakai Juga dari Ortus Oh iya Ortus juga cuy Karena emang Bang Desainnya itu Apa ya Kekinian banget Bang ya Jadi kalau kita pakai Itu kayaknya nyaman Elegan juga Enggak panas Jadi itu Ortus Oke terjawab sudah Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Ini Bang Ada pertanyaan Coach Sintayong kan doyan Pemain yang punya fisik Di atas rata-rata Indonesia Ada niat untuk Mencotoh metode Dari Coach Sintayong Dari Karim Ilham 04 Gimana Bang Sebenarnya Siapapun pelatihnya Siapapun pelatih yang melatih tim Selalu mempunyai Karakter yang berbeda Pertama datang Adalah Luis Mila Luis Mila Iya Dia beda karakter Ya Sintayong Dengan Dia berada Eh dia seorang Pelatih hebat juga Dia memberikan Filosofi yang berbeda juga Sebelumnya Saya pernah bermain Adalah seorang Alphard Riddle Armahum Oh iya Dia juga Filosofi juga yang berbeda Jadi siapapun Yang melatih di tim Nas Selalu berbeda Filosofi Cuma itu yang terbaik Buat tim Nas Dan kita harus menerima Ya apapun Apapun dia kasih Metode latihannya Kita sebagai pemain Harus menerima Kira-kira Abang Sebagai seorang pelatih Ada gak Ingin meniru Gaya dari coach Sintayong Menerapkan kepada Para pemain seri JFC Untuk memiliki fisik Di atas rata-rata Ya Sebenarnya sih Bisa aja kita meniru Tapi kita melihat Karakter pemain Kita Seperti itu Seperti itu Kalau Sintayong kan Karakternya Misalkan kita lihat Korea Selatan Latihannya seperti apa Ya kan Pola makannya Seperti apa Tapi kalau kita mau dibandingkan Korea sama Indonesia Pasti beda lah ya Beda ya Bang ya Beda lah Cara pola makan aja Pasti kita beda Seperti itu Itu pun kalau juga Apa ya Mau dirubah juga Susulit Bang ya Tidak seharusnya Oh kita rubah hari ini Langsung Langsung jadi Langsung jadi Iya cuy bener Kalau di Korea itu kan Makannya ginseng merah Gitu kan ya Kalau Indonesia Nasi padang Rendang Mpe-mpe Tempoya Tapi semua itu Balik-balik ke pemainnya Benar-benar Tergantung bermainnya Bang ya Oke Untuk pertanyaan terakhir Ini ada dari Adkeeper lokal Kata dia Tipe glove Ternyaman Dan sepatu ternyaman Bagi Bang Ferry Itu yang gimana Kalau glovenya ya Yang seperti saya bilang Di awal Ya Saya tidak perlu Modelnya seperti apa Saya tidak perlu Warnanya seperti apa Yang penting Yang penting nyaman Di tangan Pas di jari Lateknya bagus Oke Kalau sepatu Bang Kalau sepatu Ya kalau saya sih Kan tipikal Apa ya Tipikal Sama kayak pemain lah Jadi Simple Ya ringan Ringan Seperti itu pas Enak di kaki Enak di kaki Yang penting pas Semuanya satu sama sih Tergantung kenyamanannya Ya kan kalau brand-brand luar Misalkan yang brandnya A sama brandnya N nih Bang ya Ini beda-beda Bang Kalau A itu kayaknya Lebih rapat ke depan ya Bang ya Betul Kayak lebih Nge-press banget gitu Sedangkan kalau yang N itu Lebih Kayak megar gitu Bang ya Makanya saya bilang Portus juga gak kalah Gak kalah bener Seperti belanya juga gak kalah sama yang Cara kualitas Gak kalah ya Gak kalah Karena pemain-pemain Lokal Indonesia juga udah banyak yang pake Banyak sekali Banyak banget Bahkan pemain Timnas juga ada yang pake Iya timnas ada juga yang pake cuy Iya Kalau gak salah sih Siapa Bang yang pake Bang? Gue lo upa Bang Ada yang pemain Timnas 119 Oh iya Di senior juga Hmm 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 Bahkan ada main Persija ya Baru sih ada yang Ryuji Utomo Iya Ryuji Utomo Iya Sergio Ramos nya Indonesia tuh Ada Baru Katra Iya Pernah 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 Kepernya ada juga mantan keeper Sriwijaya juga Mantan keeper Timnas Hmm Dia sekarang di Persibandu yaitu Teja Pak Guala Teja pake juga cuy Ortus Udah deh Kalau kalian belum Liga 1 Liga 2 Pake Ortus aja udah Siapa tau langsung melejit ke Liga 1 Jadi anak kawang tapi Hahaha Oke Oke kayaknya pertanyaan udah selesai semua Question juga udah selesai Pertanyaan sama Bang Ferry juga udah selesai Udah gak kerasa udah lebih dari Berapa menit cuy? 10 menitan lah ya Kita ngobrol sama Legenda dari Sriwijaya FC Kemudian juga Legenda dari Timnas Indonesia Yang sekarang juga Menjadi pelatih dari Sriwijaya FC Oke Bang Ferry Thank you so much untuk Ilmunya Dan juga Terima kasih juga Buat pengalamannya diceritain Di akun Sudirman's World Akhirnya Gue Dika Saputra Ferry Ratinsuluk Pak Metododiri Wassalamualaikum Wr. Wb Dan See you